Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kita berada di perkebunan Elor Ngapain saya kesini? Saya kesini mungkin ini berbau mistik ya Berbau mistik artinya orang tua saya Orang tua saya, bapak saya itu Punya kesaktian Punya kesaktian yang bisa dikatakan Tingkat tinggi Kesaktiannya tingkat tinggi Abangnya bapak saya Abangnya bapak saya itu Bapak saya jujur, bapak saya jawara Ini enggak kaleng-kaleng Bapak saya jawara dan sampai detik ini belum meninggal Bukan saya anak durhaka Menyumpahi orang tua meninggal Bukan, tapi saya bilang Bapak saya sakti, ilmunya tinggi Belum meninggal Pada dasarnya setiap manusia itu Dua masalahnya Kalau untuk akhir hayat ya Dua masalahnya Dia boleh sakti Dia boleh tinggi ilmu Dia boleh semuanya Tapi dua hal Dua hal yang enggak bisa dia lawan itu adalah Sakit, kesehatan Sakit, kesehatan itu Sakit, kesehatan itu Abangnya dia namanya Tolok Namanya, nama asli Tolek Cuma dipanggil Tolok-Tolok Itu ditembak Digantung Amat polisi itu Digantung Ditembakin Darahnya ditatakin Ditatakin Dibuat Sampai mati Akhirnya jadi nama jalan Kalau ke Serengceng Cari Jalan Tolok Encing Adik Abang bapak saya Encang Nah Saya kemari Mau nyari daun kelor Saya sudah nyari daun kelor Di Jakarta Rada susah Nyari daun kelor Saya jujur saja Di Jakarta Rada susah Nyari daun kelor Saya mau petik Saya Saya mau Taruh di bawah Di bawah bantalnya Untuk peluntur ilmunya Saya sudah kemana-mana Sudah kemana-mana Tapi memang Ilmunya ini kelewat tinggi Ilmunya ini kelewat tinggi Saya saksi Dulu Tahun Waktu saya masih kecil lah Sekitar umur berapa Belum SD Saya ingat belum SD Saksi hidup Saya melihat Bapak saya tuh Adu golok Bener-bener adu golok Udah kayak film Film Zaman dulu Film Jakarta Sembung Film Pitung Beneran berantem Centang Centang Gak mati Luka-luka Tapi maksudnya Kebal Centang Centang Kebal Duel Duel beneran Saya waktu itu Dia cek jalan Ke rumah temannya Gak tau bagaimana Keributan apa Mereka berantem Berdua Saksi hidup saya Tapi sekarang Bapak saya Bukan bilang Sakrotul maut Tapi memang Kita dari keluarga Sebenernya sudah Ikhlas Tapi memang Belum waktunya Ilmunya Kelewat tinggi Saya sudah Panggil orang Pinter Sudah Nyedot-nyedot Ilmunya Sudah bermacam-macam Tapi emang Jalan hidupnya Belum ditakdirkan Nah ini saya Nyari daun kelor Buat saya taruh Di bawah Di bawah Bantalnya Di bawah Kasurnya Biar untur Katanya gitu Dipesan Jadi ada orang Pinter bilang Bang Cariin daun kelor Taruh di bawah-bawahnya Biar untur Subscribe gratis Tidak mengurangi apa-apa Hanya klik subscribe Lalu klik lonceng Tidak mengurangi apa-apa Gratis Ingat itu Gratis Saling berbagi Agar channel ini Terus terbangun Ilmunya kelewat tinggi Bang Katanya Ilmunya kelewat tinggi Jadi udah di Jadi ilmunya kelewat tinggi Ya gitu aja pemirsa Kalau suatu saat Pemirsa Mau nyari daun kelor Untuk urus-urusan gaib Percaya Nggak percaya Nyarinya Nggak usah jauh-jauh Disini perkebunan kelornya luas Sampai 5 tahun 10 tahun juga Kayaknya masih ada disini Jadi video ini Langgeng Jadi maksudnya Kalau pemirsa butuh Daun kelor Nggak usah jauh-jauh Nyarinya Di luar Kalau secara Secara Apotik hidup Secara apotik hidup Memang daun kelor Kebutuhannya banyak Menyembuhkan kanker Boleh cek aja Di internet Gampang dah Nyari data Gampang Menyembuhkan kanker Mengatasi keracunan Untuk Peradangan Atau Banyak pokoknya Banyak Saya dari kecil Jujur aja Dari kecil saya makan beginian Saya kan tinggal sama nenek saya tuh Saya tinggal sama nenek saya Dari kecil tuh Saya dimasakin beginian Masakinnya kayak sayur bayam Percis banget kayak sayur bayam Jadi ini saya doyan banget beginian Cara masaknya sama sama masak bayam Saya makan beginian Nah katanya Kalau mengkonsumsi beginian Kuat Maksudnya setan ogah Makanya saya dari kecil Ketempat-tempat serem-serem gitu Berani-berani aja Bukannya saya takut setan Setan yang takut saya Uh Ada Ada bang rubi katanya Uh Apa Ilmu kita Nggak tembus katanya Darahnya darah kelor Uh Barangkali seperti itu Ini saya ngomong doang Tapi jangan saya ngomong begini Ntar Diteluh lagi saya Kita coba nih Kita teluh nih dari jauh Mati deh saya ntar Ini cuma ngomong doang Jangan saya diapapain Maksudnya Takut juga saya Yang enggak sih Umur sih udah ditakdirin Ya gitu aja Intinya Mau nyari daun Kalau perlu daun kelor Mau nyarinya kemana Udah tau Datang aja Assalamualaikum Bang saya nonton DTTV Katanya di pojokan nih Di pojokan ada perkebunan kelor Saya minta Barang sebatang Dua batang Begini nih Keperluannya apa? Ya ceritanya aja Keperluannya gini Karena ini enggak jauh beda Enggak jauh beda Enggak Ini yang memakku halus Berhubungan sama gaib Ya gitu aja Kalau dirasa bermanfaat Pasti bermanfaat sih nih Sekarang mungkin Enggak merasa butuh Yang kesurupan Yang apa Yang butuh daun kelor Kesini aja Paling wali kota Jakarta Barat Yang marah Entah lu Apaan lu promo-promo In tempat gua Orang disuruh pada minta Lu kagak izin sama gua Mungkin seperti itu Sebelum diomelin Kalau wali kota Jakarta Barat Saya minta maaf Ya usikumu nafsi bitakwa Allah Dan saya berwaset Kepada kalian semua Juga kepada diri saya sendiri Agar setelah bertakwa Di jalan Allah Pemirsa Doain Orang tua saya Diberikan yang terbaik Bukan saya minta Didoain buat sembuh Yang terbaik Buat yang hidup Diberikan yang terbaik Buat yang sakratul maut Yang sakit Diberikan yang terbaik Semua diberikan kemudahan Bukan kita enggak sayang orang tua Semua sayang Tapi sudah Hampir 2 tahun lebih Sudah 2 tahun lebih Saya seperti ini Merawat orang tua Ya sebenarnya Memang sudah wajiban Waktu kecil Mungkin lebih dari 2 tahun Dia ngurusin kita Nyebokin kita Ngasih makan kita Nafkain kita Mungkin lebih dari 2 tahun Kita gendong Ke kamar mandi Kita ajak Mungkin lebih dari 2 tahun Dan pemirsa Tapi Berikan Berikan saya yang Saya minta doanya Berikan yang terbaik Buat orang tua saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih